Intro Sementara itu sebagai upaya dalam meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.E. juga menggelar gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan melalui Festival Perikanan D.I.E. yang bertempat di halaman PT. BP Kedaulatan Rakyat Jalan Mergo Utomo, Yogyakarta pada hari Minggu 27 September 2015. Festival yang bertempatan dengan hari ulang tahun SKH Kedaulatan Rakyat yang ke-70 disi dengan aneka kegiatan yang menarik seperti lomba masak ikan, pameran atau basar olahan perikanan, dan pemecahan rekor murimakan guduk ikan lauk tuna sebanyak 2.115 bungkus secara gratis. Dalam lomba masak ikan menggunakan bahan utama ikan tuna. Dipilihnya ikan tuna dikarenakan kandungan gizinya seperti kalori, protein dan aminoasid, karbohidrat, vitamin, lemak dan mineral. Sedangkan dipilihnya guduk, dikarenakan guduk merupakan makanan khas daerah istimewa Yogyakarta yang sudah sangat terkenal. Pak, sekarang ini sedang diadakan kegiatan apa sih? Ya, tadi ini kegiatan festival perikanan. Kita Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Harian Kedaulatan Rakyat, ini kita mencandalkan festival perikanan Yogyakarta. Nah, di dalam festival perikanan ini ada beberapa kegiatan. Jadi yang pertama dan paling menarik adalah Pesta Rakyat Makan Ikan Lauk Gudeg Tuna. Nah, itu nanti kita sediakan 2.000 bungkus lebih nasi lauk gudeg tuna. Penggabungan gudeg dan ikan tuna inilah yang nantinya diharapkan menjadi alternatif baru makanan khas DIY yang dapat disukai dan dinikmati masyarakat luas. Dengan olahan makanan berbahan dasar tuna, juga dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan produksi olahan makanan berbahan dasar ikan. Peserta nomba masak ikan terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan kategori profesional yang berjumlah 50 tim, di mana setiap tim terdiri dari 2 orang. Ikan ini adalah sehat, jadi yang menyuruh itu bukan hanya manusia, tetapi yang menciptakan alatnya sudah menyuruh kita itu untuk makan ikan. Di Quran, di Hadis, ada beberapa yang mengatakan ikan itu ada makan halal baik dan sebagainya. Nah, kemudian dari beberapa penelitian, ikan itu kandungan gizinya sangat tinggi, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan otak. Jadi asam aminonya itu adalah ada asam omega, kemudian DHA, dan itu yang paling besar dari seluruh sumber protein itu adalah adanya di ikan. Waktu dalam perlombaan memasak ikan adalah 100 menit, yang dimulai dari pukul 7 pagi hingga 8.40 waktu Indonesia Barat. Ada lomba masak gudeg topeng tuna, yang ini memadukan antara gudeg yang ada di Jogja, yang sudah terkenal, yang biasanya berkolaborasi dengan ayam, atau kita geser menjadi gudeg yang nanti akan berkolaborasi dengan ikan tuna. Kenapa ikan tuna? Supaya ditera Jogja, supaya naik bahwa bisa memadukan antara gudeg dengan tuna menjadi suatu cita rasa yang disukai oleh masyarakat di Jogja, dan nanti akan kita dorong dalam pengembangannya. Lomba masak ikan berlangsung cukup meriah. Kreativitas para peserta pun diuji untuk menghasilkan masakan yang terbaik. Setiap tim menampilkan olahan kreasinya masing-masing, sehingga tercipta berbagai olahan menarik dalam lomba masak ikan ini. Ketentuan masakan dalam festival ini adalah masakan menggunakan bahan dasar ikan tuna yang bertema Masakan Menu Gudeg Topping Ikan Tuna. Selain itu, dalam penyajian makanan, peserta tidak boleh menyajikan masakan dengan menggunakan stereofoam dan bahan plastik berbahaya lainnya. Para juri yang dihadirkan dalam lomba kali ini terdiri dari para chef ternama di Yogyakarta, Dinas Lautan dan Perikanan DIY, serta perwakilan Forikan. Festival perikanan juga diisi dengan aneka kegiatan yang menarik seperti pameran atau basar olahan perikanan oleh kelompok pengolah dan pemasar. Dalam basar ini terdapat berbagai macam produk olahan nasi laut khususnya ikan, mulai dari abon tuna, abon salmon, pepes tuna, bakso tuna, keripik rumput laut, rengginan udang, patilo rumput laut, peyek teri, hingga burger tuna, dan berbagai olahan makanan ikan lainnya. Ya, sangat bagus sekali ya, karena panitia kita dari KR sangat konsen bahwa konsumsi ikan di Jogja harus meningkat. Sebab Jogja itu merupakan kira-kira 3 tahun yang lalu itu masih terendah konsumsi ikannya, makan ikannya. Tapi sekarang selama 2 tahun ini sudah meningkat signifikan. Jadi konsumsi ikan di Jogja sudah meningkat, bagus sekali ya. Melalui basar produk perikanan ini diharapkan masyarakat dapat membeli produk perikanan yang bermutu aman dikonsumsi dengan harga terjangkau. Kegiatan ini juga dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan. Saya kira prospek kedepannya ini sangat-sangat amat cerah ya. Karena konsumsi ikan per kapita di DIY kan masih rendah. Dan itu sekaligus merupakan tantangan dan juga merupakan peluang bagi kita untuk mengisi hal ini. Dan ternyata sekarang terbukti bahwa dengan banyaknya restoran ikan di DIY ini kenaikannya bisa 5 kilo per, dalam 2 tahun 5 kilo per kapita. Ini suatu ya boleh katakan investasi dan peluang yang luar biasa ya. Peranan pelaku usaha seperti kelompok pengolah dan pemasar di bidang perikanan sangat penting dalam mendukung gerakan memasyarakatkan makan ikan. Terlebih DIY merupakan daerah tujuan wisata, baik lokal maupun mancanegara. Gerakan memasyarakatkan makan ikan merupakan program oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang sangat penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat DIY. Karena melalui makan ikan, maka masyarakat akan menjadi semakin sehat dan anak-anak akan semakin cerdas dan kuat. Festival perikanan dibuka secara simbolis dengan pemotongan ikan tuna oleh PLT Sesdit Jen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Insinyur Sadullah Muhdi MBA. Insinyur Muhzaini MM, PLT Direktur Sistem Logistik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Baskoro Jati Prabowo Esos, Direktur Produksi KR. Dalam acara tersebut juga diadakan talk show dengan tema Kebijakan KKP dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan oleh Insinyur Muhzaini MM, PLT Direktur Sistem Logistik Kementerian dan Kelautan. Kan salah satu programnya itu adalah kita menggiatkan supaya masyarakat suka makan ikan. Nah berbagai macam cara kita lakukan, apakah itu promosi melalui kuliner, kemudian lomba masak, inovasi yang asal ikan, dan pusat-pusat kuliner. Nah ini lomba, ini kita menggali bagaimana masakan-masakan yang sudah membudaya, yang sudah terkenal, yang tadinya tidak menggunakan ikan sebagai bahan bakunya, maka dengan lomba-lomba semacam ini, atau dengan festival semacam ini, kita coba untuk ganti. Karena sekarang memang daging dan ayam kan harganya relatif tinggi. Kita ganti dengan ikan, sehingga nanti menu yang sudah terkenal itu tetap dikenal masyarakat, tetapi hanya diganti sebagian komponennya dari ikan. Sehingga namanya tetap gudeg. Tapi kalau tadi gudeg itu dengan ayam, dengan telur, sekarang gudeg itu kita sebut saja gudeg modern, tetapi di dalamnya itu ada komponen ikan yang masuk sebagai salah satu bagian dari gudeg itu sendiri. Toksyo juga menghadirkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dr. Andung Priyadi Santoso Mkes, yang menyampaikan mengenai peranan pemerintah DIY dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disampaikannya bahwa pemerintah DIY konsisten dalam melaksanakan gemar ikan atau gerakan memasyarakatkan makanan ikan yang bertujuan untuk membangun kesadaran gisi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan. Minta Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang setiap tahun tidak hanya memproduksikan. Di San Ben itu setiap tahun 6.900 ton ikan, Pak. Kita produksi dari laut, kita akan dijual. Sayangnya yang beli masih dari Surabaya, Bali dan Semarang. Jadi banyak ikan kita masuk Semarang, masuk Surabaya, Bali, diolah di sana jadi batuk kresto, jadi bakso, jadi matahari. Jual masuk lokerpurnya atau toko-toko modern di Jogja. Nah, ini besok kita coba pelan-pelan ada pengusaha Jogja yang mau muri-muri ikan hasil tangkapan nelayan Jogja yang kualitasnya nomor satu di Indonesia. Bagus sekaliganya. Antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini cukuplah tinggi. Dalam tokjo ini juga diadakan tanya-jawab seputar tema tersebut. Insinyur Sedulah Mudi Mba PLT Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Lautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam sambutannya mengatakan, bahwa pertumbuhan konsumsi ikan di Yogyakarta meningkat dengan tajam. Bahkan di tahun 2015, DIY menjadi provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi di Indonesia. Dalam sambutannya, wali kota-kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang hadir dalam kesempatan tersebut, mendukung penuh dan mengapresiasi penyelenggaraan festival perikanan yang bertujuan untuk menggalakkan gemar makan ikan di kalangan masyarakat. Saya rasa memang ini saya menyambut baik dan apresiasi sekali pada sebuah kegiatan festival masa ikan tahun 2015 ini. Yang ini harapan kami adalah dengan adanya festival masa ikan ini semakin tercipta berbagai aneka olah nikah. Yang ini juga tentu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk bisa menikmati ikan. Nah tentu dengan harapan bahwa konsumsi masyarakat makan ikan ini bisa semakin tinggi dan sudah kita ketahui bersama bahwa dengan masa ikan akan membuat badan kita sehat, kuat, dan cerdas. Selain itu diserahkan pula piagam penghargaan rekor muri, pembagian gudeg berlauk tuna dengan jumlah terbanyak dengan porsi 2115 porsi. Piagam penghargaan diserahkan oleh Yayasan Rekor Muri Indonesia kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, serta Kedewaltan Rakyat. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula piala kejuaraan bagi para peserta lomba masak ikan. Meraih juara harapan pertama adalah tim dengan nama masakan Tuna Fantasi, juara harapan dua, Tewel Penyamun, juara harapan tiga, Nanagut, sedangkan juara tiga yaitu Gudegbuntil Tuna, juara dua, Tuna Masak Pelundo, dan yang meraih juara pertama yaitu Selendang Mayang. Para peserta membawa pulang hadiah berupa tropis serta uang pembinaan dengan total hadiah sebesar 22 juta rupiah. Dengan diselenggarkannya, festival perikanan ini diharapkan mampu mempopulerkan menu makanan berbahan dasar ikan serta meningkatkan konsumsi ikan masyarakat di DIY. Ayo, makan ikan untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas. Terima kasih telah menonton!